Deretan tenda kaki lima yang diterangi lampu dan dipadati lalu-lalang para pemburu kuliner menandakan kembali hidupnya suasana di Jalan Sabang ke Bonsiri, Jakarta Pusat. Ya, kawasan Jalan Sabang sudah kembali ke hakikatnya sebagai surga kuliner di ibu kota seiring kian rendahnya COVID-19. Kian malam maka kian ramai juga warga yang datang ke salah satu tempat kuliner legendaris di pusat kota Jakarta itu. Latar belakang mereka yang datang juga beragam. Ada yang pekerja pulang kantor, mereka yang memang ingin menghabiskan malam sambil kulineran sampai wisatawan yang menginap di sekitar Jalan Jaksa. Layaknya tempat kuliner kaki lima pada umumnya, ramainya pengunjung dimanfaatkan para musisi jalanan untuk beraksi. Di sepanjang Jalan Sabang terlihat ada beberapa kelompok musisi jalanan yang sedang menemani santap malam para pengunjung. Satu yang pasti, mereka tak sekadar menyanyi asal-asalan demi mendapat uang. Mereka biasanya berkelompok terdiri dari lima sampai enam orang yang terdiri dari vokalis, pemain gitar, hingga kajon atau drum akustik. Namun, di antara sederet musisi jalanan di Jalan Sabang, ada satu yang menyorot perhatian. Yakni ketika ada seorang kakek yang menjadi vokalis di salah satu kelompok musisi jalanan di sana. Sang kakek yang memakai topi biru nampak menikmati tampil bernyanyi dengan diiringi empat pemuda. Lagu Semalam di Cianjur dan Jangan Salah Menilai dinyanyikan sang kakek dengan suara bagusnya tanpa ada lirik yang salah. Terima kasih telah menonton!